Kali ini gue pengen jelasin tentang apa itu agama Samawi yang sudah gue sering sebutkan di konten sebelumnya. Agama Samawi itu sering disebut juga sebagai agama langit, yang artinya adalah agama yang diterima oleh manusia dari Allah Sang Mencipta melalui malaikat Jibril dan disampaikannya serta disebarkan oleh Rasulnya kepada umat manusia. Islam, Kristen, dan Yahudi adalah sebagai agama-agama Samawi atau agama Semitik. Nah, sering juga disebut sebagai agama-agama Abrahamik atau agama Ibrahimiyah. Karena apa? Karena kesamaan leluhur pada sosok Abraham ataupun Ibrahim. Nah, agama Kristen itu muncul setelah agama Yahudi, sedangkan Islam datang sesudah agama Kristen. Nah, secara historis, ketiga agama besar tersebut memiliki hubungan kekerabatan, baik agama Yahudi, Kristen, maupun Islam. Nah, ketiga agama itu sama-sama mengakui bahwa manusia berasal dari Adam dan Hawa. Nah, jumlah penganut agama Samawi ini melampaui separuh penduduk dunia. Nah, ada beberapa pendapat juga nih yang menyimpulkan bahwa suatu agama bisa disebut agama Samawi jika Yang pertama yaitu mempunyai definisi Tuhan yang jelas. Yang kedua mempunyai penyampaian risalah. Yang ketiga mempunyai kumpulan wahyu dari Tuhan yang diwujudkan dalam kitab suci. Nah, contoh agama Samawi adalah yang sudah gue sebutkan tadi, Islam, Kristen, dan Yahudi. Selain itu, ciri-ciri agama Samawi adalah yang pertama, agama ini tuh mempunyai kitab suci yang otentik. Ajarannya tuh bertahan asli langsung dari Tuhan. Terus yang kedua, secara pasti dapat ditunggukan lahirnya dan bukan tumbuh dari masyarakat, melainkan diturunkan kepada masyarakat. Nah, terus yang ketiga itu disampaikan oleh manusia yang dipilih Allah sebagai utusannya. Nah, yang keempat, ajarannya serba tetap, walaupun tafsirnya tuh dapat berubah sesuai dengan kecerdasan dan kepekaan setiap manusia. Nah, yang kelima itu ketuhanannya adalah monotheismo mutlak atau tauhid. Nah, yang keenam kebenarannya adalah universal, yaitu berlaku bagi setiap manusia, masa, dan keadaan. Kurang lebih itu aja pengertian agama Samawi. Semoga dimengerti.